Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hun'ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan salah dari kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 52 Pada makolah nomor 52 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Waqola al-aibu billahi ta'ala wafiyun Waqolbuhu zaqiyun Wa'amaluhu zaqiyun Waqolbuhu zaqiyun Waqolbuhu zaqiyun lorawar komisionalan sekat jadi makolah yang 52 kolah wisdaw ay dungun anak-anakku menepati janji atau nuhuni ay biah ay biah janjinya Allah subhanahu ta'ala bian ada dan beri perhatian jadi kalau orang benar-benar ma'rifatullah maka dia itu akan memenuhi semua perintah-perintah Allah subhanahu kalau ada orang tidak menjalankan perintah Allah justru menentangnya maka bisa dipastikan dia bukan orang yang ma'rifat hatinya orang yang ma'rifatullah cerdas cepat paham tentang hukum-hukum Allah lalu melaksanakannya wa'amaluhu ta'weng amale wongkang ma'rifatullah lillahi ma'rifatullah ikut zakiun bersih ay sa'olihun tegul sehari za'idun yang terus tambah bikbuli waktin hingga rusak-usak jadi kolam kalau orang yang ma'rifatullah itu amal perbuatan baiknya setiap hari itu selalu bertambah menjalankan perintah-perintah Allah lalu yang kedua hatinya cerdas lalu yang ketiga amal perbuatan baiknya terus bertambah setiap hari mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa layak dasar berjender ini robbanata qobbal minna inna ka'antas sami'ul alim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawadu bilaik wa raffaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati